BENTUK RANS TENIS Bentuk RANS TENIS, Raffi Ahmad gandeng Rifki Fitriadi, ahlaknya bikin dia hebat, Raffi Ahmad meluncurkan RANS TENIS dengan menggandeng Rifki Fitriadi sebagai atlet pertama yang didukungnya, Rifki Fitriadi sendiri merupakan petenis yang baru saja menyabet medali emas DC Games 2023 Kamboja. RANS TENIS resmi diluncurkan dengan restu dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotejo. Menpora Dito pun mengapresiasi langkah yang diambil oleh RANS untuk kembali menggerahkan tenis di tanah air. Pasti saya sangat bahagia, sahabat saya fokusnya nambah satu lagi. Hari ini menginisiasi untuk dukung tenis yang diawali dengan dukung Rifki, Ujar Dito, Raffi Ahmad sebelumnya telah membangun klub sepak bola RANS Nusantara FC dan klub bola basket RANS PK Basketball. Suami dari Nagita Slavina itu mengatakan bahwa sejatinya peminat tenis di Indonesia cukup banyak, namun kurang pembinaan yang serius. Jadi hari ini memang RANS ada tim bola, basket, kali ini saya mencoba ke tenis yang individu, Ujar Raffi dalam peluncuran RANS TENIS di Media Center Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta. Jumat, 26 Mei 2023, tenis ini banyak peminatnya, tapi belum dia sah saja. Akhirnya RANS coba cari atlet yang mau didukung dan ketemu sama Rifki, sambungnya. Raffi Ahmad pun membeberkan alasan mengapa memilih petenis berusia 24 tahun itu sebagai atlet pertama yang didukungnya, rupanya, ahlaklah yang menjadi nilai lebih petenis asal Jawa Timur itu, Rifki skillnya memang bagus, tapi yang nomor satu ahlak dan budi pekertinya. Ini yang bisa bikin dia hebat, Ujar Raffi, kalau kita mau mendukung itu kan bukan karena, wah dia jago nih, tapi kan pribadinya juga, imbuhnya. Kita mendukung dan berinvestasikan bukan hanya uang aja, tapi untuk mendukung manusia itu kita lihat bibit, bebet, bobot. Kita lihat sopan santunya, Rifki kurasa punya itu semua selain kemampuan di atas rata-rata, jelasnya, Rifki sebagai pihak yang mendapatkan dukungan dari RANS TENIS, mengaku makin terpacu untuk lebih berprestasi. Rifki, target yang ia bidik sebelumnya untuk masuk ranking 700 dunia pun kini telah terpenuhi setelah meraih emasi games ke-32 tersebut. Saat ini, Rifki berada di posisi ke-716 dunia per 22 Mei 2023, justru senang jadi bisa mengeksplor, bisa mengembangkan diri dengan adanya sponsor yang sangat besar apalagi di industri Indonesia ini. Saya sangat senang bisa berkolaborasi, ucap Rifki, tentunya dengan adanya ini, mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi prestasinya, bisa berkembang lagi tiap harinya, imbuhnya.